أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Salah satu amalan yang paling sering dilakukan umat Islam di bulan Rojab adalah puasa sunnah. Puasa sunnah di bulan Rojab memiliki banyak keutamaan. Salah satunya amalan puasa di bulan ini akan dilipat gandakan pahalanya. Terkait dengan puasa Rojab, ada satu amalan mustajab yang sering dilupakan orang yang puasa. Amalan yang dimaksud adalah berdoa saat berbuka. Penting diingat bahwa orang yang puasa itu memiliki doa yang mustajab yang tidak akan tertolak, yakni pada saat berbukanya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Sungguh orang yang berpuasa itu punya doa yang tidak akan tertolak ketika berbukanya. Hadis ini secara jelas menyebutkan kalau doa orang yang puasa itu tidak akan ditolak saat berbukanya, aliasnya doanya pasti dikabulkan. Bahkan pada hadis lainnya, Allah sampai bersumpah akan mengabulkan dan menolong orang yang puasa. Nabi SAW bersabda, Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ada tiga orang yang doanya tidak akan tertolak. Seorang pemimpin yang adil, seorang yang berpuasa saat berbuka, dan doa orang yang terzolimi. Doanya diangkat di atas awan, pintu-pintu langit dibukakan. Dan Tuhan Azzawajalla berkata, Demi kemuliaanku, sungguh aku akan menolongmu meski beberapa saat. Jadi jangan hanya baca doa buka puasa seperti yang sudah sering kita lakukan, tapi tambahkan pula doa hajat yang kita inginkan. Sungguh rugi jika kita melewatkan kesempatan yang mustajab ini. Ada pun caranya sebelum berdoa, hendaknya mengawali dengan memuji Allah dan membaca sholawat Nabi. Sebab keduanya adalah kunci pembuka terkabulnya doa. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Apabila salah seorang dari kalian sholat, hendaklah ia memulainya dengan memuja dan memuji Allah. Kemudian hendaklah ia membaca sholawat atas Nabi. Lalu berdoalah setelah itu dengan apa saja yang ia inginkan. Dan baiknya lagi bertawasul dengan menyebut asma'azam seperti yang diajarkan Nabi SAW. Berikut kami sebutkan bacaan doa buka puasa yang dilanjutkan dengan doa untuk hajat keinginan. Allahumma lakasumtu, wabika amantu, wa'ala rizqika aftartu. Zahabadzomau, wabtallatil uruku, watabatal ajru, insyaAllah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya hayu, ya qayyum, birahmatika astaghis. Allahumma disebutkan hajat yang diinginkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih.